Intro Ikan patin siam, bangasianodon, hipotalmus bukanlah ikan endemik Indonesia yang diintroduksi pada tahun 1972. Dalam kurung waktu lima dasa warsa, patin siam telah menjadi salah satu komoditas berdaya yang penting di Indonesia. Pada tahun 2016, volume produksi ikan patin siam menyempati urutan keempat setelah ikan nila, mas, dan lele dalam kelompok ikan air tawar. Ikan patin siam memiliki kemampuan mengambil oksigen dari udara sehingga mampu hidup dan tubuh baik pada lingkungan yang rendah oksigen. Dengan demikian, jutaan lahan marginal seperti rawa atau rawa gambut di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk berdaya ikan patin siam. Selain itu, ikan patin siam dapat memanfaatkan bahkan buatan dengan kandungan protein yang relatif rendah, sehingga biaya produksi relatif murah. Dengan demikian, ikan patin siam dapat dijadikan sumber protein hewani yang relatif murah bagi masyarakat yang kurang mampu. BPBAT Sungai Gelam pada tahun 2008 ditunjuk sebagai Koordinator Pustina atau Pusat Pengembangan Ikan Patin Nasional untuk menghasilkan hidup dan memihunggul ikan patin siam yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sejak tahun 2009, BPBAT Sungai Gelam sudah melakukan koleksi ikan patin siam dari berbagai daerah di Indonesia dan juga Kamboja serta Vietnam untuk membentuk populasi dasar yang akan digunakan dalam program seleksi. Program seleksi yang dilakukan di BPBAT Sungai Gelam bertujuan untuk menghasilkan ikan patin siam yang cepat tumbuh atau yang umumnya dikenal dengan galur pertumbuhan. Sampai tahun 2020, patin siam galur pertumbuhan telah sampai pada generasi yang ketiga dengan respon seleksi kumulatif sebesar 42,6 persen. Uji banding patin siam galur pertumbuhan generasi ketiga dengan ikan patin siam yang sudah dirilis juga sudah dilakukan. Uji banding tahap pembesaran dilakukan di BPBAT Sungai Gelam, kawasan kolam tada hujan Kecamatan Kumpe, Karamba di Sungai Batanghari dan Bogor. Hasil uji banding patin pustina dengan patin perkasa pada rata bobot tubuh. Patin pustina lebih unggul 17,31 persen. Kemudian, hasil uji banding patin pustina dengan patin perkasa pada kelangsungan hidup. Patin pustina lebih unggul 31,66 persen dibandingkan patin perkasa. Hasil uji banding pada total biomasa panen patin pustina lebih unggul 22,76 persen dibandingkan patin perkasa. Hasil uji banding pada FCR atau konversi pakan, patin pustina lebih unggul 17,03 persen dibandingkan patin perkasa. Hasil uji toleransi salinitas patin pustina dan perkasa. Mortalitas 100 persen patin perkasa pada salinitas 12 part per 1000, sedangkan patin pustina pada salinitas 14 part per 1000 atau PPT. Hasil uji tantang patin pustina dan perkasa terhadap bakteri Eduard Lusiella pada jam ke-96 mortalitas patin perkasa sebesar 90 persen. Sedangkan mortalitas patin pustina sebesar 73,33 persen. Hasil uji tantang patin pustina dan perkasa terhadap bakteri Aeromonas pada jam ke-96 mortalitas patin perkasa sebesar 100 persen, sedangkan mortalitas patin pustina sebesar 60 persen. Patin Pustina merupakan hasil perekayasaan sejak tahun 2008 sampai tahun 2020 sehingga menghasilkan generasi ketiga yang memiliki keunggulan dalam hal pertumbuhan, dalam hal ketahanan terhadap lingkungan dan penyakit, juga dalam hal kelangsungan hidup maupun efisiensi terhadap penggunaan pakan dibandingkan dengan patin yang ada di masyarakat maupun patin yang telah dirilis sebelumnya. Patin Pustina ini ke depan diharapkan akan membantu program Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bidang budidaya khususnya untuk bantuan menih, bantuan talon induk maupun kegiatan kampung ikan, khususnya ikan patin, sehingga produktivitas ikan patin secara keseluruhan secara nasional akan meningkat. Dengan memperhatikan kemajuan seleksi yang cukup signifikan dan kebutuhan pembudidaya akan ikan patin siam yang tumbuh cepat, maka kami persembahkan ikan patin Pustina. Sebagai induk yang unggul, guna mendukung peningkatan produksi perikanan budidaya air tawar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!